Halo bos, Assalamualaikum ketemu lagi di channel Gebur Tani ya bos ya nah pada hari ini kita melakukan olah lahan pembuatan bedengan bos ya ini pembuatan bedengan dengan bacak itu bos ya ini persiapan lahan cabai TB kita bos ya dan semayanya disitu bos ini semayanya disitu kita lihat bos ya ini hasil dari pembajakan paritnya bos rencananya ini nanti akan dirapitkan dengan cangkul, kalau enggak dengan kultifaktor bos ya jadi setelah kita lakukan pembedengan seperti ini kita nanti akan melakukan penebaran kohe sama dolomit kita bareng bos biar si kohe itu pun juga terkena dengan dolomit biar tercampur bos ya tujuannya apa biar si kohe juga itu jika ada virus atau sepora-sepora ya yang jahat bos jadi bisa dinetralkan dengan kapur pertanian atau dolomit bos ya saat ini usia semen kita umur 23 HST bos ya kalau kita lihat dulu semen kita nah ini bos umur 23 HST sudah lumayan tinggi dan subur ini adalah CMK TB kita terus dari sana yang disana itu jarang-jarang itu pas di belakang sana tidak tumbuh bisa mentah kalau yang sebelah sini Alhamdulillah bagus mudah-mudahan cukup lah oke buat teman-teman sekalian semua untuk bisa tahu lahan perkembangan CMKTB dari nol ikuti terus channel Gubuk Tani dan jangan lupa subscribe like share ya tolong minta bantuan subscribe-nya dukungannya buat teman-teman semua biar tahu kita saling berbagi kita sharing channel ini bukan untuk menggurui atau untuk sok pintar intinya kita disini saling berbagi ilmu pengalaman karena ilmu pertanian itu tidak ada batasnya karena selalu ada penemuan-penemuan baru dalam pertanian itu dan di setiap daerah itu pasti beda dengan struktur tanah yang kita hadapi itu pun caranya kita praktik di lahan pun berbeda jadi disini bukan bermaksud untuk menggurui atau apa channel ini untuk berbagi bersaring siapa tahu bisa membantu atau bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman semua ya oke bos ikuti terus perkembangan channel ini untuk mengetahui gimana perkembangan CMKTB kita CMK antivirus tahan virus bos ya mudah perawatan dan mudah-mudahan berhasil bos ya untuk teman-teman yang penasaran dengan perkembangan CMKTB kita silahkan ikuti terus channel ini dan subscribe biar tidak ketinggalan info-info selanjutnya dan kita untuk pengolahan CMKTB ini tidak di satu lahan ini bos ya ada di lahan yang satunya di bawah sana di bawah sana itu bos dan itu adalah CMKTB kita yang sudah produktif dari bulan 3 ya bos ya eh dari bulan 12 panen sampai sekarang masih panen itu dan untuk pengolahan satunya nanti di bawah sana bos ya di bawah sana bubuk yang bawah sana itu rencananya kita pakai CMKTB 1 dan 2 kalau yang di atas ini kita menggunakan CMKTB bos ya oke bos sekian dari saya mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati